Bupati Fasir Dr. Fahmi Fadli menyampaikan penjelasan nota keuangan terhadap perencangan peraturan daerah Kabupaten Fasir tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Fasir tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna di ruang rapat DVRD Kabupaten Fasir Rabu 7 Agustus 2024. Bupati Fasir Dr. Fahmi Fadli menyebutkan pada tahun anggaran 2024 total pendapatan yang direncanakan adalah sebesar Rp3.346.878.000.000 mengalami kenaikan sebesar Rp1.380.217.271.064 sehingga total pendapatan menjadi sebesar Rp4.727.095.271.064 yang terdiri dari pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp121.60.000.000.000 lebih pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp1.071.000.000.000 lebih dan pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp186.965.000.000 lebih Pada kesempatan itu Bupati Fasir juga menyampaikan beberapa target kinerja pembangunan Kabupaten Fasir tahun 2023 diantaranya perekonomian Kabupaten Fasir pada 2023 tumbuh sebesar 1,38% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2022 yakni sebesar 1,09% untuk indeks pembangunan manusia atau IPM Kabupaten Fasir pada 2023 sebesar 74,56 poin meningkat sebesar 0,71 poin dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 73,85 poin preferensi angka stunting di Kabupaten Fasir pada 2023 sebesar 22,4% Kalimantan Timur 22,9% dan Nasional 21,5% Jumlah balita stunting di Pasir sampai akhir 2023 berdasarkan penimbangan dan pengukuran di Posyandu sebanyak 1.129 balita dengan persentase sebesar 15,31% Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program-program penurunan stunting masih perlu ditingkatkan sehingga berjalan efektif dan relevan dalam mendukung capaian nasional Kemudian jumlah kemiskinan pada 2023 sebesar 9,11% turun sebesar 0,32% dari tahun 2022 sebesar 9,43% Prosentasi ini adalah representasi dari sekitar 26.390 penduduk Kabupaten Fasir yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yakni sebesar Rp. 6332.000 Selain itu, tingkat pembangunan terbuka di Kabupaten Fasir pada 2023 sebesar 4,72% Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,16% jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada 2022 yaitu sebesar 4,88% Hal ini disebabkan semakin membaiknya lapangan usaha sektor non-formal dalam penyerapan tenaga kerja Mediacenter Diskomunul Pasir mewartakan Terima kasih telah menonton!